Tidak hanya keributan anggota Dewan, pembelian mobil dinas baru Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat juga menuai polemik anggaran untuk pengadaan dua unit kendaraan dinas yang disebut mencapai 2,9 miliar rupiah itu dinilai melukai hati rakyat yang tengah mengalami kesulitan akibat pandemi. Inilah mobil plat merah BA1 dan BA2 yang digunakan sehari-hari oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Mobil dinas baru Wagup Audi Joynaldi ini jenis Yande Palisade, sedangkan mobil Gubernur Mahyildi yang terparkir ini adalah mobil dinas lama. Mobil dinas barunya Mitsubishi Pajero tidak terparkir di sini. Mobil dinas baru untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat memicu polemik karena pembelian dilakukan saat pandemi COVID-19. Dalam dokumen yang beredar, anggaran untuk pengadaan dua unit kendaraan dinas pemimpin daerah itu mencapai 2,9 miliar rupiah. Hmm, sebentar, kalau dilihat dari situs resmi penjualan mobil, ada tiga jenis mobil Yande ditawarkan dengan variasi dimensi serta perlengkapan serba mewah yang dibawa. Harga yang ditawarkan dari yang paling rendah Rp777 juta sampai lebih dari Rp1 miliar. Sementara untuk mobil sang wakil Gubernur berdasarkan pantauan melalui website resmi Mitsubishi, harga New Pajero Sport Juli 2021 dibanderol mulai dari Rp500 juta hingga Rp700 juta on the road. Yang jadi sorotan jika memilih spesifikasi paling mumpuni, harga kedua mobil itu tidak sampai Rp2 miliar. Gubernur Mahyildi mengaku pembelian mobil baru dilakukan karena mobil dinas lamanya mengalami kerusakan antara lain rem yang blong. Mobil itu kan sudah dianggarkan tahun 2020 yang lalu, sudah diketuk palu oleh DPRD, dan kemudian nilainya Rp1,4 miliar. Pembelian mobil dinas baru ini pun mendatangkan kecaman dari parlemen karena melukai rasa keadilan. Di tengah masyarakat yang sedang berjuang melawan pandemi, jone di Kambang, Padang, Sumatera Barat.